Hai wabarakatuh ini ini ada yang mencari tolong sekarang ada si alun-alun alun-alun di daimu mungkin besar atau mungkin tahu si Widayah ya sekarang akan coba eksplor ke salah satu desa yang mungkin beberapa bulan ke belakang jadi patokan tadi dari alun-alun kita ikutin aja jalur ke Lanca Bali seperti biasa jalur ke provinsi ya kalau di sini mungkin temen-temen sudah tahu lah kalau jalur kecewedei ke tempat wisata ke Patengang nah nanti kita coba saya kasih tahu lagi di titik berikutnya ya baraya seperti di persimpangan-persimpangannya supaya menjadi satu informasi ya lumayan sih sambil perjalanan ke Kampung Cipetihnya kita coba eksplor jalur nanti lagi boleh Oke baraya kita sudah sampai di Ciwedei Palai baraya di sini patokannya tuh ada gunung buatan baraya salah satu ikonik dari Ciwedei Palai tempat wisata yang ada di Ciwedei ini ada gunung api dadakan baraya ya hehehe sempurna kanan hehehe weh mantap Oke baraya penjalanan masih jauh jadi kita akan coba eksplor ke desa Kenci baraya mudah-mudahan teman-teman yang belum tahu bisa tahu dan tempatnya biar ramai nanti bisa meningkatkan perekonomian yang ada di sana ya baraya seperti mungkin ada yang jualan di rumahnya atau misalkan ada tempat parkiran yang lebih luas ya mungkin sudah ada mungkin baraya karena ini kiranya udah lama juga ya mudah-mudahan bisa nama-namalah kontribusi hehehe kontribusi perjalanan menuju ke Kampung Cina disini ada mil yang baru ya baraya sebelah kiri nih di penceling ada dan imu melkam tuh lima oke baraya dan akan perjalanan lebih jauh nanti kita lanjut lagi baraya nah baraya sebelum kita masuk ke daerah Cik Kenci kita akan melewati tempat-tempat wisata contohnya Awilangir ke Palai Waterfall Oh di sini juga ada kawah putih ya baraya saya mungkin udah enggak tahu lah hehehe kalau putih oke Hai jenisat sebelah kanan ini nonton kalau air tanah depan nanti ada wali ini ada Cimangu nah di sini kalau nggak salah ada yang baru kelem-kelem nah di depan sini ada Ranca Upas belakangan atau Kampung Cahit dulu mah Ranca Upas camping ground terbaik menurut saya legend di sini ada Green Hill Park jadi ini lagi pembangunan Green Hill Park di sini baraya lagi pembenahan biar lebih mantap lagi mungkin baraya nih nah Green Hill Park untuk camping ground juga camping ground keren bahwa di sini jam segini masih dingin bahwa kalau disorong jenis ini udah nggak dingin bahwa sore yang dulu jam segini masih dingin rumah karena sekarang banyak pembangunan juga oke baraya nanti kita lanjut PT Perkebunan Kebun Nusantaran Capali nah kita udah masuk vegetasi kebun teh seperti biasa ya baraya kalau yang udah nonton video-video dari sebelumnya sepedet pasti ada sering kesini lewat ke kolam renang air panas wali ini sebelah kanan baraya ini sebelah kanan sini ya wali ini nah kita mau terus karena kita mau ke Kampung Kenci Kampung yang lagi viral nanti lagi Oke baraya kita baru sampai di Jalan Talapokuda jadi kita udah udah mau nyampai ke persimpangan antara Cipela dan Cidaunnya baraya Naringgo jadi kita nanti akan coba belok ke arah Cipela seperti biasa mau arah ke rumah Abah Jajang ya ini sedikit informasi untuk temen-temen yang belum pernah ke rumah Abah Jajang atau ke rumah Mak Jajang karena ini lagi viral dan yang sering saya lihat di video itu mama ya emak eh omah nah ini manini manini jadi saya sebutnya manini Jajang Majajang karena ini bahwa Jajang rumah Jajang nah disini ada curug tilu ekopark seperti biasa ya baraya takutnya yang suka nonton aja kebetulan nggak bosan lihat ini lewat kesini terus nah kita ke curug tilu ekopark kalau ke kiri ini mau ke puncak petua bisa jalur sini ya baraya ya ke Cipang Antet nah ini gerbang Renca Bali nya udah terlihat nanti kita eksplor lagi di pas bersih makan berikutnya baraya nah bahaya disini ada petunjuk Cipela Cianyo Renca Bali situ patengan lurus kita mah biasa ke kanannya baraya ke Cipela nah kesini nih baraya sekarang disini ya baraya kawasan perkebunan IPDC si rupa tuh dingin aslinya baraya eh kesini deh wuuh pemandangannya lagi asik-asiknya nih mataharinya baraya Masya Allah wuuh nanti lanjut baraya tapi baraya seperti biasa kita akan nikmatin alam dulu disini baraya nih jadi jalur sebelum ke Kampung Kenci aduh gaya batur Kampung Kenci kita akan nikmati jalur yang sahdu ini ya baraya seperti biasa menuju ke Sinubra disini baraya bahwa jalur ini mah enggak ada obat dan nggak mungkin ada obatnya lagi kecuali kalau misalkan pembangunan rumah sampai ke sini nanti ya rupa tuh ya kalau pembangunan pemandangannya malaya Oke baraya nih lihat wiii pemandangan disini mati jangan di widi itu ya ini sampai ke bawah kesana tuh wuuh mantap aham keren cuy nanti lanjutlah ya jadi keren keren ya lihat wuuh Masya Allah hahaha jalur ini memang nggak ada obat beliau sih keren nah ini dia baraya pio berikutnya nih waduh hahaha kalau kesini mau baraya wuuh wah lagi cerah-cerah nih raya nggak usah lama-lama udah berapa kali ke sini bosan bosan baraya hahaha nah baraya sudah sampai di indera giri nih baraya kalau udah di indera gini indera giri ini indera giri ke kanan ke nyampai jam uju baraya kalau misalkan temen-temen yang mau camping yang lagi tidak ke kanan berete jam uju atau nyampai itu ada dua tempat flash untuk camping ground eh sempet pilih lapisan disitu saya baraya Aduh airnya siapa mananya wah entah saya kainnya ada bensin udah mudahan kemaranya nanti kita lanjut lagi baraya di titik berikut kemaranya kita akan sampai di Sinubra ini pusat pabriknya ya emang ini masih termasuk di Sinubra sampai nanti ke arah yang mau kebah jajang itu masih sebagian perkebunan dari Sinubra nah ini kantornya di sini baraya sama pabriknya nah ini kantornya nih push ingat gajah rumahnya juga menyerangkannya oleh nah ini lapang tenis dulu mungkin orang Belanda tenis disini ini rumah kantor grup manajer nah ini lapangan tenis dulu dipakai oleh para kompeni disitu baraya wah nah ini pabriknya baraya ini pabrik perkebunan Sinubra jadi teman-teman nanti dari sini seperti biasa mau arah ke bah jajang ya baraya ikutin jalur utama aja ini baraya jalur corna ini nanti kita masuk ke pasar Sinubra baraya oke baraya nanti kita lanjut aja baraya di sini ada petunjuk lagi ke kiri kantor desa Soekaresmi atau Kampung Koi baraya kita ke Cipelas Cianjur lurus-lurus baraya nah tadi ke Kampung Koi ini ada itu ada ini nih ada gerbang ini baraya di Kampung Koi selamat datang di Kampung Koi desa Soekaresmi kita lulus-lurus baraya nanti lanjut lagi keberadaan kita sudah ada di perkampungan lagi atau bedengnya baraya bedeng yang ada di sekitar Sinubra nah akhirnya di sini ada bedeng sekaligus mesin juga disini baraya mesin PTPN Nusantara sudah sudah suka hati Cipelas ini udah masuk ke Cipelas berarti baraya nah disini kita tulis-tulis itu terus baraya ikutin jalur utama yang besar ini baraya kan arti contoh di arti itu eh sekitar disini airnya melimpah baraya soalnya pusatnya itu sebetulnya dari situ patenggang jadi situ patenggang itu kan menampung banyak air dari mana-mana disitu kesini makanya situlah kenapa eh dulu yang membuat situ itu ya memikirkan untuk perairan nanti ke bawah kesini ke nanti kita lanjut baraya ini ke kiri itu bisa kepada suka pada disini ke sana belok kesana nah nanti kita lewati penyumbatan yang memang sungai yang akan nanti lewat ke rumah penduduk yang ada di desa Cikenci itu ya baraya jadi kalau kesini itu jalurnya bisa tembus ke pada suka yaitu curug kubang curug kubang sana banyak curug sih ada curug kubang curug apalagi itu banyak tapi yang paling viral itu curug kubang ya nanti lanjut eh baraya lihat wow pemandangannya disini ada aduh hai baraya aduh bisik-bisik mobilnya baraya tuh baraya jalan kelihatan sebelah sana tuh mantap kita akan kesana nanti naik kesana ya seperti biasa biasa lah kalau ada jalan di sana berarti kita akan ke bawah dulu oke baraya nanti kita lanjut lagi ya baraya ini namanya Jembatan Ceherang jadi hahaha betul nah disini tuh ada taman wisat alamnya sana katanya baraya nih sebelah kiri itu tempat rest area nah ini emang airnya jernih sih sebabnya pada kemarin baru hujan dah ini tuh nanti kali ini kesana sampai ke kecil itu ya udah ya ke desa Kenci nah kita naik dulu ke sini Wow mantap cuacanya lagi mantap baraya kemarin hujan besar sekali seharian itu dari siang hari sampai ke subuh baraya Alhamdulillah Allah subhanahu diantara memberikan eh hujan seharian nah ini dia bahaya videonya nih wah cakep ya kalau nanti kita lagi-lagi baraya akhirnya baraya saya kebahagiaan lagi nah nanti kita coba ikut jalur ini sampai ke desa yang disana tuh baraya yang ada situ bulet disana tapi dikatakan akhir-akhir terang mau ke desa Hai pencih dulu tuh lihat ya Ayo adun pemandangannya ya Allah makanya disini banyak yang istirahat dulu baraya karena memang tempatnya ih lihat tuh kita berduduk kita lihat disini wah wah kayak pedang apa gitu ya baraya yang pasti jalurnya nih seru baraya bikin mali wah ayo korengan batanggor nantilah kurangnya baraya Insya Allah mudah-mudahan kita bisa lihat dulu nah ini jalur ke lapangan bola yang di bawah-mudahan kita lihat dulu sejenak nih dibawah banyak kolam juga banyak kolam ada rumah sama penduduknya juga Oh Masya Allah ya Allah ingin kesananya nantinya harus pakai trail motor bitme kasihan nih nanti lanjut belaya eh tapi jangan lanjut ini sebentar lagi mau sampai ke alun-alun Cipela hit hehehe hehehe batas desa Cipela nah ini dia nih Oh kreatif berarti kemarin hujan rata semuanya kehujanan disini sampai ke sini badaya karena di Bandung juga banjir di Bandung juga banjir wajah di Manjala ya Oh iya Oh mantap nanti lanjut berada Oke kita baru sampai di pasar Cipela nah kalau di pasar Cipela kita tetap ke arah lembur bahagia jangka ya di sini ini ke kanan ke kanan-kanan sini bayar wuuh waduh ayah mobil pada aja ya rasanya pengen ke desa yang sebelah sana tempatnya Hai kalau ini mau kayaknya mau dicor atau gimana ya mau jangan-jangan sih dicor berarti nah kalau sudah ada turunan seperti ini sebentar lagi kita akan sampai ke persimpangan menuju desa Kenci baraya nih Nah kita turun terus disini disini katokannya ada yang belok ke kiri kalau masalah baraya ditama jangan ke kanannya kalau ke kanan lurus ke bawah ke bahagia jang nanti kalau kiri ke desa pencik baraya nah sebentar lagi kita akan sampai Hai tuh nanti asyiknya tetang akan coba ikut disana kedai sayang disana tuh baraya seru kayaknya tuh kedai sayang disana tuh tuh mantap itu ada jalan kalau nanti kita kesana baraya kita Wow Wow kita kali-kali udah lihat dari sana ke sini ya ya padahal ya jangan kita dari sini ke sana Oh Masya Allah tuh kesana ada perkampungan-perkampungan juga nanti lanjut kode-kode nah ini dia padahal nih kita sebentar lagi sampai ke persimpangan menuju eh eh desa Kenci sebarang ya Nah kita akan lewatin dulu beberapa titik yang masih dikirimkan jalannya nah balik nih patokannya kalau ke kanan itu ke Abah Dayang kan ya kebawah ya ke sana sampai ke bagel arat kita belok ke kiri nih baraya ke sini nih potokannya alam yang indah itu disana nanti sepedet akan kesana kita ketuk disini baraya wah katanya sih disini turunannya cukup mengerikan kudah-kudah punya mobil ya Oh iya bener sampai ini turunan terus kayak wah ngeri eh bener oke nah kalau kalau disini kita sebentar lagi nampak ada rumah-rumah jalannya rungkaan kita terus turun ke bawah gak terlalu sih gak tau kadang di depan ini baru pemanasan kayaknya aduh sampai habis kata kakak nih aduh tahan dulu aduh lihat terus ke bawah disini mantep pokok nama barayalah hati-hati seperti reading lah pokok nama kalau nanti udah masuk zona hujannya karena kemarin pemanasan hujan seharian langsung disini ada mesin besar juga masih bisa masuk satu mobil mah cuman kalau perwis ya harus ada yang ngelak dulu ini mah dibawah kayak gini huh bagi silahnya malah sampai sini tenten ada warung tenten tuh lihat ada kolam banyak kolam nyawih tidurnya kalau mancing benten huh masya Allah baraya nih masih panjang baraya nanti matiin dulu biar gak panas tuh baraya kita kan biasa kalau jalan ke bah jajang tuh ada kelihatan jalannya tersebelah kanan itu ke bah jajang kita mah kesini nih wah masya Allah jalurnya lihat baraya di luar nurul ini mah asli saya gak nyangka ini pemandangannya wah oh emang sih bener kesini mah jangan bawa mobil kalau bisa baraya nih gak bakalan masuk mobil bisa masuk satu mungkin baraya tapi harus ngelakson dulu dari bawah turunannya hati-hati baraya kalau kesini nih turunannya tuh sungainya udah kelihatan sungainya udah kelihatan oh nih lop baraya jalannya tanyakan ih itu ada apa sih kayak curug eh curug gitu mah tapi kayaknya curug buatan atau curug irigasi nih orang lihat dulu disini baraya nih kayaknya ada curug tuh dari suaranya mah kayaknya ada curug kayaknya sih kita lihat disini wah curug apa irigasi ternyata ke kampung kenci ada curug baraya wah tapi gak kelihatan lagi ya wah kita ke bawah dulu lah dulu wah bagusnya cuma sampai sini baraya nih kesininya rungkat nah temen-temen harus extra hati-hati ini untung kesini belum belum musim hujan pisah nih kalau udah musim hujan gak tau nih gak tau bisa lewat gak tau enggak hu pajambisan baraya hu hati-hati hu hu ini mah seperti ke rumah abah jajang baraya tuh wow wah bahaya juga nih hu turunannya bahaya baraya hu mantap awas kaki hati-hati nih kaki jangan sampai ngegudu ngegudu brago kenapa ngegudu brago tau setamat wah aduh wah lumayan baraya tanyakan baraya aduh lihat nih kalau dari bawah nih tuh mendingan motor masih aman motor masih aman tuh baraya lihat sunganya tadi pas turunan itu baraya harus hati-hati ya baraya itu aduh ke sebelah kanan itu jurang baraya tadi yang tadi nah ini dia nih baraya nih apa ya nah disini tadi kayak ada curu baraya tuh gitu tuh wah kita baru sampai di jembatan ibaraya jembatan Kenci nah jembatan Kenci oh pantesan disebut desanya Kenci aduh istilah dulu ya ngeri jalan baraya lanjut lagi perjalanan jalurnya agak mengerikan juga sih baraya ini kampung Kenci memang luar biasa jalurnya bikin deg-degan wow jalurnya rumpaan nah ini kita udah sampai baraya udah jembatan tapi kita udah sampai di kampanye di disini kita belok ke kanan aduh bentar ini bu ini jalan ane nujuramir ya bu kadyenya oh tes ngiring parkir di palihid itu panggirnya di palihidinya balihidinya di dia siap siap lagi terasa tetap 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 sore ya hehehe banget banyak ya hehehe 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 kan sih ibu mungkin lah semaknya sebenarnya waduh gini gini bernyata surunan lumayan eh di luar aja hujan ya Pak nonton Pak Sampai lain Muntun Maksudnya saya mengiring parkir Aduh, salah-salah Ada bumbu ini Terima kasih